Donasi dakwah YouFeed. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Al-Fatiha. 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 Tiga, pelaku syirik besar akan kekal di dalam api neraka. Adapun syirik kecil adalah semua syirik yang disebutkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah tapi tidak sampai kepada syirik besar. Dan hukum syirik kecil. Tidak diampuni pelaku syirik kecil kecuali dengan bertawabat berdasarkan keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa bedanya dengan syirik besar dalam masalah ini? Nanti akan dijelaskan oleh syirik. Syirik kecil akan membatalkan amalan yang ada di dalam syirik kecil. Seperti riak. Dan ini sudah kita jelaskan. Termasuk juga penjelasan ulama tentang hukum amalan yang dilakukan dengan riak dan bercampur dengan ikhlas. Kemudian hukum yang berkaitan dengan syirik kecil. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam api neraka. Kalau syirik besar pelakunya kekal. Dan syirik kecil tidak menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Kalau syirik besar menyebabkan orang murtad. Dan syirik kecil masuk ke dalam amalan-amalan yang akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik kecil termasuk ke dalam amalan yang ditimbang. Nanti di akhirat. Jika kebaikan pelakunya lebih berat daripada dosa kecil dan dosa-dosa yang lainnya. Dakhul al-jannah maka dia akan masuk ke dalam surga. Apabila dosanya lebih berat maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Di sini perbedaan syirik besar dan syirik kecil. Ketika disebutkan syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Dalam hal ini sama antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar dan syirik kecil sama-sama tidak akan diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat. Bedanya apa? Syirik besar akan menghapus seluruh amalan sehingga tidak mungkin akan ditimbang. Tidak mungkin akan ditimbang dengan kebaikan. Karena syirik besar menghapus seluruh kebaikan. Sebagaimana dalam surat Al-Zuhruh. Dan jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad maka seluruh amalanmu akan batal. Akan terhapus. Tapi syirik kecil tidak menyebabkan seluruh amalan batal. Sehingga syirik kecil ini nanti akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila amal kebaikan pelakunya lebih berat maka dia akan masuk ke dalam surga. Apabila amalan pelakunya lebih ringan dan dosanya lebih berat maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dan dijelaskan oleh Syekh Salih Al-Syekh Hafizhullah wa ta'ala. Tidak semua orang akan diperlakukan seperti ini. Artinya akan ditimbang amalannya antara dosa dan kebaikannya. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam api neraka. Sebagaimana disebutkan di dalam hadith atau di beberapa hadith Nabi SAW. Ada pelaku dosa langsung masuk ke dalam api neraka. Seperti misalnya seseorang yang menyakiti tetangganya. Atau ada seorang yang dia rajin beribadah. Wanita yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mengzolimi kucing. Kata Nabi SAW, dia berada di dalam api neraka. Dan ini juga menunjukkan ifanifuddin wajib bagi kita takut terhadap perbuatan dosa. Dan disebutkan oleh Syekh Salih Al-Syekh Hafizhullah wa ta'ala. Tidak semua orang akan ditimbang amalannya. Ada dosa-dosa yang menyebabkannya masuk ke dalam api neraka. Walaupun tidak sampai kekal sebagaimana pelaku syirik besar. Jadi ini beda antara syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah dan membatalkan seluruh amalan. Dan tidak mungkin akan ditimbang. Dan dia akan kekal di dalam api neraka. Ada pun syirik kecil. Dia akan ditimbang beserta. Akan ditimbang. Mana yang lebih kuat. Apakah amal solehnya. Atau dosa syiriknya. Atau dosa-dosanya yang lain. Apabila dosanya lebih berat. Maka dia akan masuk ke dalam api neraka. Apabila amal solehnya yang lebih berat. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Kemudian Syekh Abdurrahman Al-Najri. Rahimahullah al-Najjudkan. وَإِذَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَخَافُهُ عَلَى أَسْهَابِهِ الَّذِينَ وَحَدُوا اللَّهَ وَرَغَبُوا إِلَى مَا أُمِرُوا بِهِ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا وَعَرَفُوا مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ نَبِيُّهُمْ فَكَيْفَ لَا يَخَافُهُ وَمَا فَوْقَهُ مَنْ لَا يُدَانِهِمْ وَمَنْ لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلَيْهِمْ فِي عِلْمٍ وَلَا عَمَلٍ Jika Nabi SAW khawatirkan syirik kecil terhadap para sahabatnya padahal mereka para sahabat mentauhidkan Allah dan mereka adalah orang yang senang melaksanakan perintah-perintah Allah dan mereka telah hijrah mereka berjihad dan mereka memahami apa yang didakwahkan oleh Nabi mereka yaitu Nabi kita Muhammad SAW lalu bagaimana tidak takut terhadap syirik kecil dan juga syirik yang lebih besar darinya مَنْ لَا يُدَانِهِمْ orang yang tidak bisa dibandingkan dengan mereka dari sisi kutamaan وَمَنْ لَا نِسْبَةَ لَهُ إِلَيْهِمْ فِي عِلْمٍ وَلَا عَمَلٍ dan tidak bisa dibandingkan dengan mereka baik dari sisi ilmu maupun dari sisi amalan itu orang-orang seperti kita ini orang-orang lain selain sahabat bagaimana orang-orang seperti kita ini tidak dakut terhadap syirik kecil juga terhadap syirik besar padahal kita tidak ada bandingannya dengan para sahabat bahkan tidak berhak kita dibanding-bandingkan dengan para sahabat karena amalan mereka yang kecil sangat besar nilainya di sisi Allah SWT mereka bersedekah dengan satu mud kita bersedekah dengan satu gunung emas tidak akan pernah menyamai bahkan tidak sampai setengah dari apa yang mereka lakukan makanya Imam bin Mubarak mengatakan لا تعرضanna في ذكرنا مع ذكرهم ليس الصحيح إذا ما شاك المقعد jangan sekali-kali bandingkan kita dengan mereka para salaf para sahabat padahal yang mengatakan ini siapa? Ibn Mubarak yang terkenal dengan ilmunya yang terkenal dengan ibadahnya kezuhodannya kewaraannya beliau mengatakan jangan banding-bandingkan kita dengan mereka jangan samakan jangan bandingkan tidaklah sama jalannya orang yang sehat dengan jalannya orang yang sakit mereka itu orang-orang yang sehat sehingga kuat jalannya kita ini orang-orang yang sakit maka tidak bisa dibandingkan apalagi dia ajak untuk berlomba mereka yang bertauhid mereka orang-orang yang salih yang sangat kuat takutnya kepada Allah SWT dikhawatirkan oleh Nabi SAW untuk jatuh pada syirik kecil lalu bagaimana dengan kita Ibn Fuddin yang hidup di akhir zaman yang ilmunya sangat minim yang dosa menjadi aktivitasnya setiap saat dan kita mohon ampun kepada Allah SWT atas segala kekurangan dan dosa yang kita lakukan maka tentunya kita harus lebih khawatir maka tidaklah orang merasa aman dari kesyirikan melainkan karena dia jahil tentang syirik dan juga karena tauhidnya tidak benar waliyyadubillah dari sini kita harus berusaha menyempurnakan tauhid kita dan tidaknya kita selalu khawatir dari perbuatan syirik kemudian beliau lanjutkan khususan terlebih lagi terlebih lagi jika seorang mengetahui kebanyakan manusia pada hari ini bahkan banyak diantara orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu yang disebut sebagai ulama tidak mengerti tentang tauhid kecuali tauhid yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikun banyak diantara manusia pada zaman ini kaum muslimin yang tidak paham tentang tauhid kecuali tauhid yang dipahami oleh orang-orang musyrik musyrikun atau yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikun apa tauhid yang ditetapkan oleh orang-orang musyrikun yaitu tauhid rububiyah wama yu'minu aktharuhum billah illa wahum musyrikun tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah melainkan mereka berbuat syirik apa iman mereka disini kata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhum radiyallahu anhuma yaitu jika mereka ditanya siapa yang menciptakan siapa yang menghidupkan siapa yang mematikan maka mereka akan mengatakan Allah sebagian orang menganggap ini masuk dengan tauhid adalah tauhid rububiyah tauhid rububiyah tidak menyebabkan orang-orang musyriki selamat dari siksaan Allah azawajal sekalipun mereka menetapkan dan mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah mereka tidak bisa dihukumi sebagai muslim lalu bagaimana sekarang ada diantara kaum muslimin yang mengatakan inilah tauhid yang bisa menyelamatkan kita dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala yang apabila orang meyakini tauhid ini maka dia telah bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid yang yang benar seandainya orang tauhidnya di dalam rububiyah ini benar 100% kemudian dia berbuat syirik dalam tauhid dia tidak bisa dikatakan bertauhid karena tidak ada arti dari tauhid rububiyah ini karena masing-masing tauhid saling berkaitan jadi tidak bisa dikatakan orang bertauhid di tauhid rububiyah tapi dia berbuat syirik dalam tauhid dia akan dihukumi sebagai musyrik lam ya'rifu ma'na ilahiyyat ilati nafatha kalimatul ikhlas angkullima siwa Allah mereka tidak mengetahui makna ilahiyah atau uluhiyah yang ditiadakan oleh kalimat tauhid dari selain Allah subhanahu wa ta'ala kalimat tauhid telah meniadakan sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala ini tidak dipahami oleh sebagian kaum muslimin sesembahan yang dihilangkan oleh kalimat la ilaha illallah mereka tidak mengetahui maknanya sehingga mereka menjadikan Tuhan-Tuhan yang dihilangkan oleh kalimat tauhid ini sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala wa yakulun dan mereka mengatakan man qalaha fahuwa al muslim wa in fa'ala ma fa'al barang siapa yang mengucapkan ya tauhid seperti ini yaitu tauhid-tauhid yang diyakini oleh orang-orang musyrikin maka dia telah bertauhid dia adalah muslim sekalipun sekalipun dia melakukan kesyirikan sekalipun dia melakukan perbuatan kubur yang penting dia mengucapkan la ilaha ill lallah dan tidak meniadakan sesembahan yang disembah selain Allah azza wa jalla sekalipun dia melakukan perbuatan-perbuatan syirik sekalipun dia melakukan perbuatan-perbuatan kufur maka dia tetap muslim kalau seandainya orang dengan mengucapkan la ilaha illallah dia tidak akan bisa keluar dari islam lalu kenapa para ulama kita di kitab kita pikir menyebutkan tentang babul irtidat bab ia membahas tentang murtad dan sebab-sebab murtad disebutkan disebutkan oleh ulama dijelaskan di dalam kitab-kitab pikir dan hendaknya seseorang berhati-hati dengan segala bentuk kehati-hatian dan hendaknya takut jatuh pada syirik besar jika syirik kecil dikhawatirkan atas orang-orang yang salih jika syirik kecil dikhawatirkan atas orang-orang yang salih apalagi syirik syirik besar kalau syirik kecil kita khawatir apalagi syirik besar kenapa syirik kecil sangat dikhawatirkan oleh nabi karena tadi syirik kecil tidak diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala syirik kecil akan membatalkan amalan yang disertai dengannya maka kita harus berhati-hati perkara syirik ini ikhwanifuddin bukan perkara ringan termasuk juga syirik kecil dan sudah kita sampaikan kita jangan tertipu dengan istilah ini syirik kecil kemudian kita remehkan syirik kecil ini lebih besar daripada dosa dosa besar lebih berbahaya daripada dosa besar sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat dan inilah sebabnya kenapa syih Muhammad At-Tamimi membawakan hadis ini yang berkaitan dengan syirik syirik kecil karena dikhawatirkan oleh nabi s.a.w. beliau khawatir para sahabat melakukan beliau khawatir atau sahabat jatuh pada perbuatan syirik kecil padahal pembahasan yang belum bahas ini adalah syirik syirik besar dan ini juga mencakup syirik besar dan juga syirik syirik kecil dan nabi s.a.w. telah mengabarkan tentang terjadinya kesyirikan pada umat ini bahkan beliau berlindung kepada Allah sampai beliau berdoa kepada Allah dan ketika nabi s.a.w. memberitahukan kesyirikan akan terjadi pada umat ini maka ini akan menambah rasa khawatir kita akan menambah rasa takut kita dari perbuatan syirik nabi s.a.w. bersabda asyirku fikum akfa min dabi bin namlah kesyirikan pada kalian lebih tersembunyi daripada jalannya semut kesyirikan pada umat ini lebih tersembunyi daripada jalannya semut siapa diantara orang sekarang yang memperhatikan langkahnya semut tidak ada kita duduk seperti ini tidak ada yang kemudian memperhatikan langkahnya semut semut bisa kita lihat tapi kita tidak perhatikan dan nabi s.a.w. menyebutkan kesyirikan lebih tersembunyi lebih tidak diperhatikan lebih tidak nampak daripada dabi bin namlah langkahnya semut dan ini menambah rasa takut kita dan kesyirikan ini telah menimpa atau telah terjadi pada kebanyakan negeri kaum muslimin atau di kebanyakan tempat bahkan dijadikan sebagai bagian dari agama orang yang menentangnya berarti dia musyrik orang yang menentangnya berarti dia menentang Islam orang yang mengingkari syirik berarti dia mengingkari bagian dari Islam berhak untuk diperangi berhak untuk dibenci berhak untuk dijauhkan dan diusir dan ini terjadi padahal dalil yang melarang tentang syirik ini sangat jelas atau dalil yang menjelaskan tentang larangan berbuat syirik dan memperingatkan dari syirik sangat sangat jelas dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi S.A.W. sebagaimana nanti akan kita bacakan di kitab ini begitu juga peringatan Allah dan juga peringatan Rasul S.A.W. tentang syirik sangat jelas walaupun demikian ada diantara kaum muslimin yang jatuh pada syirik baik itu syirik besar apalagi syirik kecil bahkan Ifwan Ifuddin ahli ibadah bisa jatuh pada perbuatan syirik kecil ini dan kita harus berhati-hati bagaimanapun rajinnya seorang beribadah kalau dia beribadah dengan syirik maka tidak ada artinya dan yang mengatakan ini bukan kita tapi ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Nabi S.A.W. kalau kita tidak mungkin berani menjelaskan seperti ini kalau tidak ada dalil saking bahayanya masalah ini saking bahayanya pelaku-pelaku syirik baik besar maupun kecil tidak mungkin ada seorang muslim yang berani membuat hukum dari dirinya sendiri atau mengeluarkan dari penjelasannya sendiri atau dari pendapatnya sendiri tentang syirik besar dan syirik kecil itu tidak mungkin ada orang muslim yang berani menjelaskan dari pemahaman dirinya sendiri kalau tidak ada dalil yang begitu jelas dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi S.A.W. dan begitu juga penjelasan para ulama kita dari generasi ke generasi kemudian beliau sebutkan disini faidah yang bisa diambil dari hadis yang berkaitan dengan ketakutan Nabi terhadap syirik kecil hadis ini terdapat di dalamnya faidah bahwasannya riak termasuk syirik riak termasuk syirik termasuk syirik kecil tapi bisa menjadi syirik besar tergantung dari apa tergantung dari apa yang ada di dalam hati begitu semua syirik-syirik kecil syirik-syirik kecil bisa menjadi sebab menuju syirik besar walaupun dia secara zatnya belum sampai kepada syirik besar tapi bisa menjadi wasilah menuju syirik besar dan riak termasuk syirik tapi syirik kecil dan ini merupakan perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi terhadap orang-orang salih bukan hanya sekedar salih rajin ibadah tapi alim kuat imannya ikhlas kepada Allah bahkan mereka hidup bersama Rasulullah mereka hijrah mereka berjihad bersama Rasulullah tapi kebaikan-kebaikan mereka yang begitu besar kutaman-kutaman mereka yang begitu besar kedudukan mereka yang begitu tinggi di sisi Allah dan juga di hati Nabi tidak menghilangkan kekhawatiran Nabi atas mereka ini menjadi pelajaran penting bagi kita setiap muslim untuk khawatir jatuh pada perbuatan syirik kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah melanjutkan dalil yang berikutnya yaitu hadis yang diruatkan oleh Imam Bukhari dan dalil ini masih menjelaskan tentang wajibnya kita takut terhadap kesyirikan beliau rahimahullah menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'udin radiyallahu anhu dari Abdullah bin Mas'udin radiyallahu anhu sesungguhnya Rasul bersabda barang siapa yang mati barang siapa yang meninggal beribadah kepada tandingan Allah maka dia masuk ke dalam neraka barang siapa yang meninggal dalam keadaan berdoa kepada tandingan Allah maka dia akan masuk ke dalam neraka hadis direwatkan oleh Imam Al-Bukhari berkata Syed Abdul Rahman Najri rahimahullah hadis ini juga terdapat di dalatnya peringatan dari syirik dan kewajiban untuk takut dari syirik barang siapa yang menjadikan untuk Allah tandingan dalam hal ibadah yang dia berdoa kepadanya dan meminta kepadanya dan beristighasah kepadanya yaitu kepada tandingan Allah subhanahu wa ta'ala baik itu Nabi atau selain Nabi maka dia akan masuk ke dalam api neraka ancamannya adalah neraka dan neraka itu bukan seperti api keadaan di dalam neraka tidak seperti keadaan kita di dunia kesusahannya tapi sangat menyakitkan dan itu kekal di dalamnya dan ini menjadikan seorang muslim wajib takut terhadap perbuatan syirik dan berhati-hati dari kesyirikan di dalam khasidah beliau yang dikenal dengan khasidah an-nuniyah dan syirik hendaknya engkau berhati-hati darinya dan syirik itu jelas syirik itu zahirun jelas kedua kedua bentuk syirik tidak menerima ampunan maksudnya syirik besar maupun syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah SWT apa maksudnya syirik yaitu menjadikan tandingan untuk Allah SWT yang maha rahman baik itu tandingan dari batu maupun tandingan dari manusia manusia baik itu dari Nabi orang-orang salih atau yang lainnya yang dia berdoa kepadanya dan berharap kebaikan darinya dan kemudian takut kepadanya dan mencintainya seperti mencintai ad-dayyan yaitu Allah SWT maka inilah kesyirikan yang wajib bagi setiap muslim untuk khawatir darinya dan an-nid artinya adalah persamaan atau tandingan jadi menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah SWT ini termasuk syirik menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah dalam hal ibadah seperti misalnya dia meminta kepada selain Allah sesuatu yang tidak bisa dikabulkan atau tidak bisa mengabulkannya kecuali Allah SWT atau dia beristiruasa kepada selain Allah SWT maka ini telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan dan ini termasuk kesyirikan dikatakan dikatakan seseorang sama dengan si fulan begitu juga dalam kesyirikan jadi di dalam kesyirikan menyamakan Allah dengan selain Allah seperti misalnya menyamakan Allah dengan manusia yang bisa mengabulkan permintaan yang bisa memberikan rezeki atau menyamakan Allah dengan orang yang sudah mati atau menyamakan Allah dengan benda dengan meyakini benda ini bisa mendatangkan manfaat bisa memberikan keselamatan bisa membebaskan dari kemudaratan maka ini menyamakan Allah dan dari sinilah kenapa ancamannya neraka karena dari sini kita mengetahui buruknya syirik karena menyamakan Allah yang maha sempurna maha atas segala-galanya disamakan dengan makhluk yang sangat lemah itulah sebabnya kenapa syirik begitu buruk di sisi Allah sehingga tidak mendapatkan ampunan dari Allah padahal rahmat Allah begitu luas ampunan Allah begitu luas tapi ketika orang berbuat syirik Allah tidak memampun kenapa karena dia samakan Allah dengan makhluknya yang Allah ciptakan yang makhluk itu butuh kepada Allah seandainya Allah tidak mengurus makhluk tersebut maka dia akan binasa lalu bagaimana akan disamakan dengan Allah dan menjadikan untuk Allah tandingan ada dua macam menjadikan tandingan untuk Allah ada dua macam yang pertama yang pertama iaitu menjadikan untuk Allah sekutu di dalam berbagai macam ibadah atau sebagian ibadah maka ini termasuk syirik besar jadi menjadikan untuk Allah syarikan tandingan dalam hal apa dalam hal ibadah jadi ada selain Allah yang berhak diperlakukan seperti Allah dalam hal ibadah seperti memintanya seperti mendekatkan diri dengan bernadhar atau dengan sembelihan atau dengan sebagian ibadah maka ini termasuk syirik syirik besar yang kedua yang kedua termasuk ke dalam syirik kecil menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah dan ini termasuk syirik kecil apa contohnya apa apa syirik kecil apa yang Allah kandaki dan engkau kandaki ini syirik kecil masya Allah wasyikta apa yang engkau kandaki dan Allah kandaki misalnya ada orang mengatakan apa yang Allah kandaki dan engkau kandaki saya akan kerjakan ini syirik kecil yang boleh apa dengan mengatakan masya Allah thumma syikta yang Allah kandaki kemudian yang engkau yang Allah inginkan dan yang engkau kendi kemudian yang engkau inginkan pakai kemudian karena kandaknya ini datang setelah kandaknya Allah subhanahu atas jadi melafatkan ini saja sudah termasuk syirik kecil sekalipun dia tidak yakin atau tidak meyakini dia menyamakan Allah dengan selain Allah tapi dengan mengucapkan ucapan seperti ini sudah termasuk syirik kecil ini namanya syirkun fil alfaz kesyirikan yang ada pada ucapan maka hati-hati jangan sampai kita mengatakan masya Allah wa syikta atau yang semakna dengannya dalam bahasa bahasa kita karena ini bisa menjadi syirik kecil walaupun orang tidak punya niat walaupun orang tidak punya niat untuk apa namanya menyamakan Allah dengan selain Allah sebagaimana ini terjadi pada sahabat sahabat ketika mengatakan ini apakah mereka berniat menyamakan Rasulullah dengan Allah tidak tidak mungkin ada di hati sahabat keinginan untuk menyamakan Allah dengan Rasul Rasul itu tidak mungkin tapi ditegur oleh Nabi atau tidak ditegur kenapa karena ini bisa menjadi jalan menuju ke syirikan sekalipun hati sahabat bersih dari menyamakan Allah dengan Rasul sekarang sebagian orang mengatakan kenapa kita diingatkan masalah syirik kita ini sudah bertauhid dan ini sahabat yang tauhidnya mereka lebih sempurna daripada tauhid kita ditegur oleh Nabi s.a.w. sekalipun yang kelirunya kesyirikan itu dalam bentuk ucapan ditegur oleh Nabi s.a.w. sekarang kita mengingatkan masalah syirik besar ada orang yang tidak senang dia mengatakan kenapa kaum muslimin diingatkan dari syirik besar mereka sekarang sudah mengucapkan la ilaha ilallah sahabat sahaja ditegur oleh Nabi s.a.w. lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang hidup di zaman ini begitu juga diantara contoh syirik kecil dia mengatakan walau kalau bukan karena Allah dan karnamu kalau bukan karena Allah dan juga karnamu maka saya tidak selamat ini termasuk syirik kecil maka tidak boleh sekalipun sekedar ucapan kalau di dalam hatinya ingin menyamakan Allah dengan selain Allah maka ini termasuk syirik besar kalau di dalam hatinya ada niat menyamakan Allah dengan selain Allah atau menganggap selain Allah ini lebih berkuasa dari Allah lebih agung dari Allah maka ini syirik besar jadi ucapan ini dia menjadi syirik kecil tak kalah sebatas ucapan kalau ucapannya ini dibarengi dengan menyamakan Allah dengan selain Allah maka ini syirik besar makanya faidah syirik kecil apa semua syirik yang bisa membawa kepada syirik besar begitu juga yang termasuk syirik kecil seperti riyak seperti riyak ini juga termasuk syirik kecil berkata berkata syirik masih ingat siapa maksudnya syirik disini kalau syirik abdurrahman al-najri menyebutkan syirik maksudnya siapa syirik islam ibnu taymiyah rahimah kalau beliau maksudkan syek muhammad at-tamimi beliau mengatakan musannif jadi ingat dimaksudkan disini adalah syek al-islam ibnu taymiyah rahimah termasuk juga contoh syirik kecil seperti pelit melakukan sebagian kewajiban karena cinta harta pelit dalam melakukan kewajiban karena cinta terhadap harta ini juga termasuk syirik kecil maka hati-hati orang yang berkewajiban memberikan nafkah tapi dia bakhir ini termasuk syirik kecil para suami yang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya tapi dia pelit ini pelitnya kenapa karena terlalu cinta harta bukan pelitnya itu disebabkan karena memang tidak mampu kalau ini bukan pelit namanya tapi tidak mampu dia mampu tapi pelit untuk menunaikan kewajibannya atau sebagian kewajibannya maka ini termasuk syirik kecil kalau disebabkan karena kecintaan terhadap harta jadi jadi ada jadi ada sebagian bentuk pelit termasuk syirik kecil seperti pelit mengeluarkan harta yang berkaitan dengan kewajiban seperti berzaka menapkahi istri menapkahi anak dan seterusnya diantara contoh syirik kecil adalah mencintai apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini juga termasuk syirik kecil mencintai apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala misalnya mencintai maksiat mencintai dosa ini termasuk syirik kecil hatta yuqaddim hawah ala mahabbat Allah syirik aswar termasuk juga mendulukan hawa nafsunya atas kecintaan kepada Allah termasuk syirik aswar jadi dia mencintai apa yang dibenci oleh Allah sampai-sampai dia mendahulukan hawa nafsunya dari apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini termasuk dari contoh-contoh syirik kecil kemudian dalil selanjutnya hadis diriwatkan oleh iman muslim diriwatkan dari Jabir radiyallahu anhu Jabir radiyallahu anhu beliau adalah Jabir ibn abdillah radiyallahu anhu ibn amr ibn haram al-sulami al-ansari sahabi jalil ahad al-mukthirin anil nabi sallallahu al-sallam beliau adalah pembesar sahabat termasuk sahabat dari madinah yang masuk islam di tahun sebelas dari kenabian sebelum terjadinya bayatul aqaba al-ulah ahadul mukthirin anil nabi sallallahu al-sallam salah satu sahabat yang banyak yang terkenal banyak meriwatkan hadis nabi sallallahu al-sallam sebagaimana disebutkan oleh para ulama al-mukthiruna fi riwayat al-athar abu hurairah yalihi bin umar jadi abu hurairah kemudian ibn umar anas bin malik kemudian abdullah bin abbas abu sa'id al-khudri kemudian juga jabir radiyallahu anhumah dan juga isteri nabi yaitu a'isha radiyallahu anha wa'anhu jama'atun dan banyak ulama yang meriwayatkan dari beliau wa manaqibuhu masyurah dan kutamaan jabir radiyallahu anhu sangat terkenal wa liabihi manaqibun masyurah dan bapaknya juga memiliki kutamaan yang yang masyur yaitu satu-satunya orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia mati syahid mata bil badinati sanata arba'in wasab'in minal hijrah beliau meninggal di kota madinah pada tahun 74 hijriah walahu arba'un watis'un sanah dan umur beliau adalah 94 tahun barang siapa yang bertemu dengan Allah tanpa menyukutukannya dengan sesuatu apapun maka dia masuk ke dalam surga ayman barang siapa yang meninggal tanpa pernah beribadah kepada sesembahan selain Allah atau menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk Allah sekutu baik di dalam uluhiyah maupun di dalam penciptaan dan juga di dalam ibadah maka dia akan masuk ke dalam surga apabila dia selamat dari syirik fafihi fadirat salamati minhum di dalam hadis ini ada kutamaan orang-orang yang selamat dari syirik baik syirik besar maupun syirik kecil dan yang diancam disini adalah syirik atau yang dimaksudkan disini adalah bebas dari syirik besar dan syirik kecil bebas dari syirik besar dan syirik kecil karena susunan kalimat seperti ini menunjukkan keumuman dalam bahasa Arab susunan kalimat seperti ini menunjukkan keumuman berarti bebas dari syirik besar dan syirik kecil disebutkan dalam hadith abidhar radiyallahu anhu sebagaimana dalam sahih bukhari dan muslim atani jibril fabasharani anahu man mata min ummatik la yushiriku billahi syai'an dakhalal jannah kultu wa in zana wa in sarak kala wa in zana wa in sarak dari abudhar radiyallahu anhu nabi sallallahu alaihi bersabda aku didatangi oleh jibril lalu jibril memberikan kabar gembira kepada aku bahwasanya siapa saja dari umatmu yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun dia akan masuk ke dalam surga maka kultu berkata abudhar wa in zana wa in sarak sekalipun dia berzina dan mencuri nabi sallallahu alaihi sallallahu mengatakan sekalipun berzina dan mencuri lagi diulang ala abudhar wa in zana wa in sarak sekalipun dia berzina dan mencuri sekalipun dia berzina dan mencuri lagi diulang ketiga kalinya wa in zana wa in sarak maka nabi sallallahu alaihi sallallahu mengatakan wafirrabiah maka pada yang keempat nabi mengatakan ala ragmi anfi abidhar sekalipun abudhar tidak suka Allah akan tetap memasukkannya ke dalam surga sekalipun dia berzina dan mencuri kalau dia tidak pernah berbuat syirik ya walaupun sebelumnya mungkin dia disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi tetap akan masuk ke dalam surga ini maksud dari hadis ini bukan berarti orang hanya cukup menyelamatkan diri dari syirik kemudian setelah itu mau berbuat apa saja maka kita harus pahami dengan hadis-hadis yang lain yang ada ancaman terhadap pelaku-pelaku dosa besar dan masuknya surga orang yang meninggal dalam keadaan tidak berbuat syirik ini pasti masuknya surga orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik ini pasti dia masuk surga akan tetapi jika dia bukan termasuk yang terus-menerus melakukan dosa dosa besar kalau dia tidak termasuk dari orang yang melakukan dosa besar terus-menerus maka dia bisa masuk ke dalam surga langsung kalau tidak artinya kalau dia termasuk pelaku dosa besar maka dia tergantung dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala jika Allah ampuni maka dia masuk ke dalam surga langsung kalau Allah tidak ingin mengampuninya maka dia diadab kemudian setelah itu keluar dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga ini bagi pelaku dosa besar ketika dia bersih dari perbuatan syirik masih tersisa penjelasan syirik yang berkaitan dengan hadith ini tapi waktu tidak mengidinkan untuk kita lanjutkan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dan bisa kita amalkan semoga kita semakin semangat untuk belajar tauhid dan semakin takut terhadap kesyirikan Allah ta'ala a'ala wa'alam wa'ala nabina muhammad wa'akhiru da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma abihamdik insyaAllah ilah ilah antas tawfru ka'watul ilai assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh donasi dakwah yufid yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan islam selamat